Saudara polisi mendapat fakta baru dalam kasus keracunan di Bantar Gebang, Bekasi. Kasus ini ternyata sebuah pembunuhan berantai. Dalam penyidikannya, polisi mengatakan ada sembilan orang tewas dalam kasus pembunuhan ini. Tiga tersangka adalah Wowon Erawan, suami baru dari salah satu korban di Bekasi. Solihin, yang merupakan tetangga Wowon di Cianjur, dan Dede Solehuddin. Kapolda Metro Jaya Irijen Fadil Imran menyebut, tiga tersangka adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan. Dalam aksinya, pelaku menjanjikan korbannya untuk mendapatkan akses bisa menjadi sukses atau kaya. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi dengan motif, maaf, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Sebelumnya pada hari Rabu malam, dua pelaku pembunuhan berantai terhadap sembilan korban di Bekasi, Cianjur, dan Garut, Jawa Barat ditangkap oleh unit dua Subdit Jatan Ras dan Satres Krimpol Res Bekasi Kota. Wawon Irawan alias Aki dan Solihin alias Duloh ditangkap di rumahnya masing-masing yang ada di kawasan Babakan Mande, Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat. Sementara salah satu tersangka pembunuhan berantai Dede Solehuddin ternyata juga ikut minum racun. Saat ini Dede dinawat di rumah sakit umum daerah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dan masih menunggu pulih untuk menjalani pemeriksaan. Dan yang satu, ini minum racun juga. Ternyata ini memang sengaja minum racun tapi tidak banyak. Ternyata ini juga tersangka. Terus kami adakan penyelidikan secara berkesenambungan. Karena dari beberapa saksi masih menyampaikan ada teman kami yang sampai sekarang belum jelas ada di mana. Oleh karena ini penyelidikan belum selesai rekan-rekan sekalian. Dari pengembangan kasus satu keluarga diracun di Bekasi, polisi kemudian melakukan penggeledahan. Ada dua titik yang dilakukan penggeledahan, yakni di rumah Wowon dan rumah Solihin. Di rumah Solihin, polisi membongkar gundukan tanah dalam satu lubang di mana berisi dua jenazah di bawah kandang ayam. Sementara itu di rumah Wowon, polisi menemukan satu korban yang dikubur di dalam rumah di kampung Bapakan Curug, desa Kertaijaya Cianjur. Setelah dilakukan dua jam penggalian, petugas yang dibantu oleh warga akhirnya bisa mengevakuasi jenazah tersebut. Jenazah yang ditemukan diduga adalah istri dari pelaku Wowon. Tentunya proses ini kan melalui saintifik tadi. Karena hal yang secara saintifik adalah menunjukkan keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan melalui proses pronsik akan kita tentukan tadi saya sampaikan apa penyebab kematiannya, termasuk gendernya, termasuk identifikasi terhadap korban itu. Terkait hubungan secara trisfamily-nya juga, ini juga melalui proses lagi pendalaman.